Hai hai binat gengs, Kalian pernah gak nonton film yang diperankan oleh Brad Pitt, The Curious Case of Benjamin Button? Ternyata, kisah dalam film itu ada juga loh di dunia nyata. Film yang masuk nominasi Oscar 2009 tersebut, menceritakan tentang anak yang terlahir dengan kondisi wajah menua dan kulitnya terlihat keriput. Nah, di Indonesia sendiri, ada kasus seperti dalam film yang dialami oleh pria bernama Muhammad Rahmadian Dafa. Ia mengidap sindrom melangkah kutis laksa yang membuat pria berusia 20 tahun itu terlihat seperti kakek berusia 70 tahun. Sapaan akrabnya Davon, lahir di Yogyakarta 13 Februari 2001. Lewat kanal YouTube milik artis Grite Agata, Davon menceritakan kisah hidupnya. Berawal dari Davon yang lahir dengan berat badan cukup besar, yaitu 4 kilogram, membuat orang tuanya khawatir karena berat badannya tidak seperti bayi pada umumnya. Akhirnya, saat Davon berusia 6 bulan, orang tuanya memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Nah, dari situlah Davon didiagnosis menderita sindrom kutis laksa, sindrom yang membuat wajahnya terlihat lebih tua dari umurnya. Selain memiliki kondisi langka tersebut, Davon juga seorang menderita asma. Hingga salah satu dokter menyebut bahwa dengan sindrom yang ia miliki, rasanya harapan hidupnya tidaklah panjang. Namun, Davon membuktikan anggapan dokter tersebut salah, dan kini Davon dapat beraktifitas seperti orang pada umumnya. Menurut Davon, kutis laksa yang dialaminya hanya mempengaruhi tampilan luar saja, tapi semua organ tubuhnya tidak mengalami gangguan apapun. Saat kecil, memang Davon kesulitan mendapatkan teman. Teman-teman sebayanya merasa takut ketika melihat penampilannya. Karena dukungan orang tua, Davon dapat bersosialisasi dengan baik. Davon juga merasa bersyukur karena dibesarkan di lingkungan yang menerima dia apa adanya. Meski ada tanggapan dan komentar yang tidak menyenangkan, Davon tidak pernah merasa baper atau merasa minder dengan kondisinya. Bahkan, kini Davon aktif di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Davon, lu ntar kalau udah tua mukanya kayak gimana ya? Gak tahu! Sebelumnya, Hu Juan, wanita asal Henan, Tiongkok, juga mengalami kondisi yang sama. Bedanya, kelainan tersebut secara tiba-tiba dialami oleh dirinya. Sindrom itu pertama kali menyerang Hu Juan saat ia berusia 18 tahun setelah ia melahirkan anak pertamanya. Penampilannya pun berubah dari hari ke hari. Uniknya nih guys, kelainan tersebut hanya mempengaruhi bagian wajah dan lehernya saja. Meski dari luar penampilannya seperti nenek-nenek, tapi organ tubuhnya masih berfungsi sesuai usianya. Selama 11 tahun, Hu Juan mengalami penderitaan akibat kelainan yang ia alami. Dia dijauhi oleh putranya hingga mendapat ejekan dari tetangga. Hal itu membuatnya depresi, bahkan Hu Juan pernah mencoba untuk bunuh diri. Namun suaminya yang tetap berada di sampingnya terus memberikan dukungan dan percaya suatu saat nanti sang istri bisa sembuh. Ia dan suami berpikir dengan memiliki anak kedua membuat Hu Juan sembuh, tapi ternyata tidak. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan dokter, Hu Juan pun memperbaiki kondisinya melalui tindakan operasi plastik. Ngomongin soal kutis laksa, sindrom ini memang penyakit langka yang menyebabkan kerusakan jaringan ikat. Jaringan itu harusnya memberi struktur dan kekuatan pada otot, persendian, termasuk kulit. Nah, biasanya kelainan ini adalah faktor genetik atau keturunan. Tapi ada juga kasus yang terjadi tanpa adanya turunan genetik. Secara umum, sindrom ini ditandai dengan kulit keriput, kendur dan kehilangan elastisitasnya di beberapa area seperti tungkai dan batang tubuh yang membuat penderitanya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Kutis laksa juga sering membawa penyakit lain seperti amfisema dan hernia. Jika gejalannya berat, dapat menyebabkan kematian. Penanganan yang dilakukan juga tergantung pada jenis kutis laksa. Setelah didiagnosa, biasanya dokter melakukan uji evaluasi tubuh bagian mana sih yang terpengaruh. Selanjutnya dilakukan terapi untuk perawatan gejala kulit. Operasi plastik juga bisa dilakukan, guys. Tapi hasilnya cuma sementara aja, dikarenakan ada kemungkinan kulit kembali mengendur setelah operasi. Nah, itu dia, guys. Sindrom kutis laksa yang bisa TSP informasikan. Semoga siapapun di luar sana yang sedang mengalami sindrom ini bisa dikuatkan dan tetap berkarya seperti Davon, ya. Sampai jumpa and have a nice day!